Satu striker keturunan disodorkan, keputusan ada di tangan Sintayok, pemain abro Timnas Indonesia yang memiliki rapor negatif pekan ini. Prediksi formasi Timnas U23 full pemain penggalaman. Simak informasi selengkarnya sebagai berikut. Satu striker keturunan disodorkan, keputusan ada di tangan Sintayok. Kabar baik menghampiri Timnas Indonesia usai data penyerang keturunan Ilyas Alhaf sudah diterima oleh Sintayok. Sebagai mana diketahui, Ilyas Alhaf memiliki keturunan Indonesia melalui kakek dan neneknya yang berasal dari tanah air. Kabar tersebut tentu menjadi berita positif, mengingat Ilyas Alhaf menduduki posisi sebagai penyerang utama. Ia merupakan ujung tombak bagi El Sinoah yang berkompetisi di Liga Aromedia. Menariknya, kabar tersebut bermula ketika pengamal sepak bola tanah air Bung Ropat membocorkan bahwa Ilyas Alhaf masuk ke dalam daftar pemain keturunan yang diawasi oleh Sintayok. Informasi ini dibagikan dalam komunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sintayok yang akan menganalisis kebutuhan Timnas. Pak Ketua Umum PSSI telah menerima informasi mengenai Ilyas Alhaf dan saya berusaha menyampaikan nama Ilyas Alhaf kepada beliau, Erick Thohir. Ia telah meneruskan informasi ini kepada Sintayok untuk dievaluasi. Semua kini berada di tangan Sintayok, tergantung keputusannya. Ujar Bung Ropat Tentu pemain keturunan Belanda tersebut akan menjadi tambahan berharga bagi squad Garuda, terutama karena kemampuannya bermain di berbagai posisi seperti winger kanan, winger kiri, dan gelandang serang. Musim ini saja Ilyas Alhaf telah tampil dalam 18 pertandingan, mencetak 8 gol dan memberikan 6 asis. Statistik impresi tersebut menjadi sangat relevan, mengingat masalah yang masih dihadapi oleh lini depan squad Garuda. Sebelumnya, Ilyas Alhaf telah menjadi perhatian para penggemar sepak bola Indonesia, di mana pada tanggal 11 Juli 2023, ia merayakan kesuksesan membawa Almer City proporsi kekasa tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Dan yang tak kalah menarik, papai berusia 26 tahun ini mengibarkan bendera Indonesia saat merayakan prestasinya, memberikan isyarat kuat bahwa ia ingin menjadi bagian dari squad Garuda. Pemain abroad, tim Nars Indonesia yang memiliki rapor negatif pekan ini. Pertama, Elkan Bagot Elkan Bagot seperti kutukan bagi Bristol Rovers, sebab tiap kali Elkan Bagot tampil full, Bristol Rovers selalu kalah. Berturut-turut, Bristol Rovers kalah 0-2 dari Fleetwood Town dan tumbang 1-2 dari Burton Albion. Perakhir, Elkan Bagot tampil sebagai starter saat Bristol Rovers bertanda ke markas Steve Ditch pada hari Rabu 14 Februari 2024 dihari. Dabung sepanjang 28 menit pertandingan Elkan Bagot berada di lapangan, Bristol Rovers tertinggal 0-2 dari sang lawan. Ketika Elkan Bagot ditarik luar di menit tersebut, permainan Bristol Rovers membaik. Singkat kata, squad Aswan Matt Tyler itu berbalik menang 3-2 atas sang lawan. 2. Ivar Jenner Ivar Jenner selalu dimainkan Jong Utreh setelah memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sayangnya keberadaan gelandang 188 cm itu belum cukup membantu Jong Utreh beraih hasil positif. Tercata, Jong Utreh kalah 1-2 dari Jong Ayak dan tumbang 1-2 dari Jong As Alkmaar. Jika ditarik ke belakang, Jong Utreh tak pernah menang dalam 11 laga terkini di Liga 2 Belanda 2023-2024. 3. Seimpati Nama Sejak awal Februari 2024, Seimpati Nama resmi gabung Klub Liga 1 Belgia 2023-2024 khas Juppert. Apa sebagi Seimpati Nama, khas Juppert selalu kalah dalam dua laga yang dijalaninya. Berturut-turut khas Juppert tumbang 0-1 dari Kalfi Meklund dan dihancurkan Klub Burjee 0-4. Alhasil khas Juppert untuk sementara duduk di posisi 15 dari 16 tim di kelas main sementara Liga 1 Belgia. 11. Pemain Masuk Squad Senior Prediksi Formasi Timnas U23 Full Pengalaman Berdasarkan regulasi ALC, pemain yang tampil di Piala Asia U23 2024 adalah mereka yang lahir setelah 1 Januari 2001. Oleh karena itu, timnas Indonesia punya pemain dalam jumlah signifikan yang sah untuk masuk ke squad. Saat ini ada 11 pemain di bawah 23 tahun yang masuk squad timnas Indonesia di Piala Asia 2023 beberapa waktu yang lalu. Mereka adalah Barcellino Ferdinand, Elkan Bagon, Justin Hapner, Ivar Jenner, Ralfaus Druid, Rata Ma'arhan, Hernando Ari, Rizky Rido, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Dari daftar pemain itu, sejatinya pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong bisa memainkan seluruh pemain tim senior yang memenuhi kriteria usia ke dalam susunan pemain timnas U23. Namun kembali lagi, pemain pilihan STY merujuk kepada kebutuhan tim dan kondisi pemain pada setiap pertandingan. Tiga formasi 3-4-3, STY dapat mempercayakan posisi keeper pada sosok Hernando Ari. Pada Piala Asia 2023 lalu, Hernando Ari jadi pilihan utama karena selalu tampil di empat laga yang dijalani timnas Indonesia. Kemudian di penteng pertahanan ada tiga nama yang bisa dipasang sebagai back tengah. Mereka adalah Elkan Bagot, Justin Hapner, dan Rizky Rido. Ketiganya juga jadi pilihan utama STY di Piala Asia 2023 lalu. Lalu sebagai wingback kanan dan kiri, STY juga punya sosok yang tepat. Pratama Aran merupakan andalan STY di Piala Asia 2023. Sementara Wittal Sulaiman juga sempat dimainkan sebagai wingback kanan dalam uji coba lawan Libya. Sementara di lini tengah, STY bisa mempercayakan duet Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Ivar sudah menunjukkan kualitasnya sebagai kelandak tengah di Piala Asia 2023 kemarin. Begitu juga dengan Marcelino yang tampil impresif di berbagai posisi. Sedangkan barisan depan timnas Indonesia U23 juga memiliki opsi yang menjanjikan. Ruffle streak bisa dipasang bingar kiri. Kemudian hoki carakan dengan kecepatan berlari yang mumpuni bisa dipasang di kanan. Sementara posisi ujung tombak dapat jadi milik Ramadan Sananta. Ketajamannya sangat dinanti jika pemain persis solo itu sudah pulih dari cedera. Terima kasih telah menonton!